oke what's up bro balik lagi di channelku ricky pp12 disini ya kali ini aku mau review motor yang nggak biasa yang biasanya aku lebih sering bawa motor sport atau klasik yang tandar 125 ku ini aku nge-review CRF150 auto trail ya mungkin nggak beda jauh sama KLX150 cuman aku ngerasa CRF150 ini punya kelebihan tersendiri daripada KLX150 nah motor ini itu rental jadi aku rental di daerah dema gitu sekitar 200.000 perharinya jadi kalau daripada KLX salah satu fitur yang aku suka itu dari shock shocknya ini sudah pakai up set down shock off jadi kelihatan jauh lebih kekar gitu daripada KLX150 terus untuk sistemnya dia udah pakai injeksi tuh bisa kelihatan pgm fi asyik kasorna banget terus untuk ban dia pakai dual purpose yang IRC tapi ban ini udah udah enak loh mau dipakai jalan mau dipakai the overview itu aku ngerasa cukup sih cuman ya itu first impression sebagai pemula nggak tahu mungkin yang perlu masih ngerasa kurang ya oke kita lanjut ke bagian kokpit deh ya aku bilang kokpit aja aku suka salah satunya ini di bagian beam high beam nya dia disini kalau motor motor laki biasanya depan sini dia kayak gini aku suka terus ini high beam ini high beam ini buat nge beam nya ini rating klakson kayak biasa apa apa namanya ini cut off ya master ram ya untuk pengreman aku bilang lumayan belakang belakangnya dia udah pakai cakran misim terus dia pakai kenal pot nah ini kenal potnya itu standar sih mungkin nanti buat pure sound gitu mungkin ya soalnya di Surabaya ini aku nggak bawa peralatan-peralatanku di Bali kayak GoPro dan lain-lain di Surabaya aku cuman ada Xiaomi mungkin selanjutnya kita coba langsung di track aku ntar mau nge track di kawasan Grand Island itu memang ada tanah lapang kosong ya kita langsung ke sana aja aku diajakin bareng temenku Handison si oke aku semua temen-temen udah disini di kawasan Grand Island kita bakal coba muter-muter disini dan yang tahu rute disini cuman Handi ya btw disini aku cuman dubbing aja karena ada masalah sedikit waktu record pakai action cam Xiaomi yang aku bawa dan itu cukup ngerepotin aku jadi disini aku jelasin dubbing aja tentang apa yang kurasain selama riding kemarin jadi dari kelebihan dari CRF 150 ini itu pertama ada dari powernya aku akuin mungkin karena injeksinya ini power dari CRF 150 ini berasa banget walaupun kalau dibandingkan dengan KX150 power dari CRF 150 ini hanya beda 1 horsepower kalau nggak salah dari KX150 dan waktu aku ajak tare-tarean bareng motor temenku Handi yang dia pakai KX150 dan kondisi CRFku ini bener-bener standar karena ini motor sewaan ialah yang semua yang saya papa ya pengen unggul Salah satunya dia sudah ganti karburator kampaskop li ninja dan masih banyak lagi aku nggak bisa sebutin semuanya Gak tau ya Mungkin faktor keberuntungan Atau gimana Atau mungkin faktor dari Injeksinya ini Oke selanjutnya Ke bagian suspensi Untuk di bagian suspensi ini CRF150 kan pake Upside down Sedangkan KLX150 Pakainya telescopic Yang dipake sama temanku ini Cuman aku sebelumnya pernah sih Ngerasain yang KLX150 Yang di bawah handi Dibandingin sama CRF ini Aku lebih ngerasa CRF ini jauh lebih stabil Ya gak tau ya Aku ini cuman pemula Di motor trail kayak gini Cuman yang kurasain kayak gitu Ya Kalo dari 10 Aku kasih 8,5 lah Karena ya gak nyampe 9 sih Tapi bagiku ini udah Enak banget Suspensinya Terus ketiga ada Kekuatan pengeremannya Aku akuin Kekuatan pengeremannya Pakem banget Untuk dari 10 Aku kasih 9 mungkin Aku sempet ada kejadian Waktu itu Hampir Nabrak Mama yang lawan arah Soalnya Inikah namanya cinta Inikah cinta Cinta pada cinta Tertama Inikah rasanya cinta Tertama Oke selanjutnya Oke selanjutnya Ada dari Daya cengkram bannya Ya ini memang ban standar Gak tau ya Aku masih awam soal motor ini Jadi Menurutku Karena ini dual purpose Baik di jalanan pasir Atau di jalanan asfal Aku ngerasa Daya cengkram ban Dari CRF 150 ini Udah Lumayan Udah Termasuk enak lah Kalau dari kelas 10 Mungkin udah termasuk kelas 8 Terus untuk riding position Ya namanya juga motor Apa Motor Trail gitu Jadi tegak banget Dan Tinggi juga Ya tinggi itu 178 Ya Gak jinjit-jinjit banget Cuman Agak jinjit dikit aja Jadi Ya buat orang Indonesia Harusnya Ya motor ini masih Bersahabat lah Oke Selanjutnya di bagian fitur kelemahan Nah kelemahan yang paling mencolong Yang aku rasain Yaitu Ada di Speedometer Kalau kalian lihat di video Speedometernya Fiturnya itu Fiturnya minimalis banget Cuman ada Apa Speednya Kondisi Tangki bensin Itu aja Kalau gak salah Ya Fiturnya cuman ada Itu Ya memang sih Motor ini motor trail Cuman Kalau fiturnya Cuman itu Kayaknya kurang gitu Menurut lu Kalau seandainya Ada yang mau pake Mungkin motornya Untuk super mutu Untuk di jalanan gitu Oke selanjutnya ada di Ganti giginya dia Aku menurutku Ini ganti giginya ini Keras banget Dan sampe-sampe Itu itu Mau Netral ini Itu susah banget Aku harus biarin motornya Apa Loncat dulu Ya aku lepas Kopinya gitu aja Habis itu Aku teken lagi Aku coba Ganti gigi Netral lagi Ya itu baru bisa Entah kenapa Ini Apa Ganti giginya Keras banget Gak tau ya Apa semua CRF Kayak gitu Atau memang CRF yang kusewa aja Yang seperti itu Oke selanjutnya Ada di model warna Yang ku tau Model warna CRF ini Cuman ada dua jenis Warna merah Sama warna hitam Cuman katanya Warna putih Bakal masuk Entah itu kapan Aku gak tau Itu cuman Aku denger kabar Dari temen-temen Beda dengan KX150 Yang udah punya Banyak model warna Ya disayangin Banget sih Karena Ya Enak aja Karena gak Gak banyak Yang bisa dipilih Kalo warnanya Cuman dua jenis Gitu aja Ya Menurutku Itu aja sih Apa Kelebihan Dan kekurangan Dari CRF150 ini Ya Ini Apa Review menurutku Yang masih Awam Tentang Yang namanya Motoset Karena Ya Kemarin aja Itu aku Masih belajar Belajar Pake itu Motor Karena Gak terbiasa Di jalur Yang berpasir Dan Ngesot Ngesot Ya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Thanks banget Udah nonton Sampai habis Ingat Kalo kalian subscribe Nyalain loncengnya Biar kalian Dapet Video terupdate Dari aku Ya Thank you See you guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa